Nah baik teman-teman kembali lagi di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah baik teman-teman kembali lagi di channel ini bersama saya dan kita lanjutkan di bagian tutorial PowerPoint. Nah kali ini kita akan belajar cara mengubah PowerPoint ini menjadi sebuah aplikasi dan bisa teman-teman pakai di handphone-nya atau di HP Android-nya atau di smartphone-nya. Nah dalam tutorial ini kita memerlukan aplikasi Espring Suite 8 ya. Jadi saya sudah punya PowerPoint-nya sebelumnya, ini saya buat dari part video yang sebelumnya. Di part video sebelumnya teman-teman bisa tonton ya cara membuat quiz dan juga cara membuat PowerPoint-nya dan cara menggunakan Espring Suite 8 ini. Nah pada kali ini kita akan mempublish atau membuat PowerPoint ini dapat dibuka di HP-nya dan akan menjadi sebuah aplikasi. Nah caranya, yang pertama kita masuk dulu ke menu Espring Suite 8 teman-teman. Jadi seperti sebelumnya kita masuk ke Espring Suite 8 ini. Jadi Espring Suite 8 ini untuk teman-teman yang baru menonton adalah sebuah aplikasi add-ins atau aplikasi pihak ketiga yang bisa teman-teman install dan nanti bisa teman-teman buka secara otomatis di PowerPoint. Jadi ini adalah aplikasi tambahan teman-teman di PowerPoint teman-teman. Nah selesai saja kita pilih bagian menu publish ya. Ada di menu publish ini, ada pilihan preview dan publish. Kita pilih saja yang bagian publish teman-teman. Kita klik publish. Nah disini akan keluar Espring Publish Presentation. Jadi akan keluar pilihan kotak dialog untuk Espring Suite. Ini ada publish ya. Yang pertama ada web. Jadi publish dengan web. Jadi nanti dia akan menjadi web atau format HTML teman-teman. Jadi disini ada general, freeback application, compression, advent, dan protection. Pertama di bagian general ini. Jadi ada title atau judulnya ya. Judulnya kita buat saja jenis-jenis hewan ya. Nah jadi ini adalah tempat penyimpanannya. Local folder tempat penyimpanannya. Lalu slide rank itu adalah panjang dari slide-nya itu. Kita memilih seluruh slide. All slide. Lalu ada output. Nah outputnya disini kita bisa memilih kombinasi antara HTML plus Flash. Jadi nanti akan dua ya keluar. Yaitu HTML dan juga Flash. Lalu ada mobile ya. Mobile ini khusus mobile HTML. Kita pilih saja yang mobile HTML. Lalu ada desktop Flash. Ini hanya desktop. Dan juga ada Excel. Excel ini aplikasi untuk desktop teman-teman. Untuk Windows. Lalu juga ada use spring play. Jadi khusus untuk spring play-nya. Dan yang terakhir ada zip output atau RAR. Nah jadi kita pilih saja yang mobile HTML 5 teman-teman. Nah setelah itu di bagian bawahnya ada CD. Nah CD ini juga sama. Jadi dia nanti formatnya berupa CD. File yang bisa di burn. Lalu ada iSpring Cloud. Jadi akan teman-teman simpan di cloud-nya iSpring. Atau penyimpanan online digitalnya. Lalu iSpring Let Learn. Lalu juga ada LMS. Dan juga yang terakhir ada video. Jadi slide ini nanti akan menjadi video. Ini juga bisa teman-teman. Tapi yang akan kita gunakan sekarang adalah web. Jadi kita akan mengubahnya menjadi HTML 5. Nah jadi tadi sudah kita setting di bagian generalnya. Lalu selanjutnya di bagian playback dan navigation. Nah jadi ini kita biarkan secara default. Lalu ada compression. Ini adalah ukurannya. Seberapa kualitasnya teman-teman akan pergunakan. Jadi kita biarkan saja. Lalu ada advance-nya. Ini adalah resolusi. Kita juga biarkan teman-teman. Nah yang terakhir ada protection. Misalnya kita tambahkan watermark di dalam powerpoint kita. Agar tidak bisa dipergunakan oleh sembarangan orang. Kita isi watermark. Misalnya atau kita isi dengan password. Jadi ketika membuka file ini harus menggunakan password teman-teman. Nah tapi tidak kita isi teman-teman. Kita langsung saja setelah selesai setting di general ini. Kita langsung pilih publish. Nah teman-teman butuhkan beberapa waktu untuk publish ini. Karena dia akan dirender menjadi sebuah file HTML teman-teman. Dan nanti HTML itu akan kita olah lagi. Agar bisa dibuka di HP dengan format APK. Nah sudah selesai teman-teman. Jadi aplikasi yang tadi sudah menjadi file HTML. Langsung saja kita buka. Ini bisa kita close dulu. Dan powerpoint-nya kita minimize. Saya akan mencarinya di mana tadi saya render ya. Nah langsung saja. Nah saya sudah punya sebuah folder ya. Yaitu folder web. Nah teman-teman bisa lihat disini. Jadi folder web. Jadi saya sudah punya folder web HTML5. Yaitu jenis-jenis hewan. Nah kita bisa buka dengan Google Chrome teman-teman. Nah kita coba buka dengan Google Chrome. Nah ini dia teman-teman. Quiz ya. Test start. Ya. Ini sudah bisa teman-teman buka dengan HTML. Nah seperti itu teman-teman. Nah kita sudah punya file HTML-nya berupa index ini. Ya. Selanjutnya teman-teman. Ketika sudah teman-teman. Selesai membuat HTML-nya. Kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama website to apk builder. Nah jadi saya punya sebuah aplikasi yang saya download. Yaitu bernama website to apk builder. Ya. Langsung saja kita klik teman-teman. Jadi dia website to apk builder. Jadi fungsi dari aplikasi ini adalah. Merubah file HTML menjadi file apk teman-teman. Nah jadi teman-teman. Nanti bisa download dulu sebelum kita pergunakan. Nah disini di aplikasi website to apk builder ini. Itu ada beberapa menu seperti file. Lalu ada build mode. Activation. Support. Castor. Dan sebagainya. Jadi akan langsung teman-teman diberikan parameter yang begitu banyak teman-teman disini. Nah yang pertama kita disuruh menentukan website tipenya. Apakah web url. Jadi web url ini bisa di upload di web. Atau lokal HTML website. Kita pilih saja lokal HTML website. Jadi kalau web url ini teman-teman harus mengambilnya dari web. Atau url dari sebuah web. Teman-teman ambil lalu teman-teman jadikan aplikasi. Tapi kita ambil saja dari HTML yang lokal ya. Kita judulnya. Hasilnya judulnya jenis. Jenis hewan ya. Nah yang ini yang berisi warna biru ini tidak bisa kita ganti teman-teman. Karena harus menggunakan produk yang pro. Sedangkan saya menggunakan produk yang real atau yang free. Lalu kita juga bisa mengisi bagian apps orientasinya. Apakah dia nanti berdiri. Portrait. Atau landscape. Kita pilih saja yang auto rotate ya. Jadi bisa auto dia rotasinya. Selanjutnya ada output directory. Jadi outputnya dimana nanti akan di save file-nya. Kita pilih saja di folder kita yang tadi. Gara bundah kita cari teman-teman. Ya langsung saja kita pilih di menu ppt yang tadi. Di folder ppt yang tadi. Nanti selanjutnya. Di sini ada pilihan bagian kotak dialog. Nanti ketika muncul. Atau ada bagian yang salah. Ini adalah app share text. Atau ketika bagian aplikasi ketika ditutup atau dibuka pertama kali. Di sini bisa teman-teman atur bagian app share-nya dan exit text-nya. Nah pada bagian ini. Kita akan masukkan directory local website. Jadi mana yang akan kita ubah menjadi file apk. Jadi kita pilih saja di bagian cost folder ini. Kita pilih HTML yang tadi ya. Jadi HTML5 atau PowerPoint kita yang tadi yang sudah kita jadikan HTML-nya. Itu kita pilih pada bagian index. Kita pilih saja folder. Di sini sewan web ini. Kita pilih ok teman-teman. Setelah itu di bagian bawahnya ada. Ini tidak perlu teman-teman ubah. Karena ini hanya bisa dirubah ketika sudah pro. Ya aplikasinya pro. Nah lalu di sebelah kanannya lagi. Di sini ada icon. Teman-teman bisa mengganti icon-nya. Karena saya tidak menyediakan ya. Belum menyediakan icon-nya. Jadi saya pilih saja gambar awur-awuran untuk saya isi di bagian icon ini. Saya pilih saja mungkin icon ini ya. Jadi icon ini adalah mewakilkan aplikasi saya. Jadi setelah itu di sini ada durasi. Kita biarkan default-nya. Dan sebagainya. Nah pada bagian sebelah kanan itu ada extras. Extras ini adalah mungkin teman-teman ketika membuka aplikasi di HP. Akan ada apa namanya perizinan ya. Atau apa saja yang bisa diakses oleh aplikasi teman-teman. Yang pertama apakah dia support zoom. Oke. Kita pilih saja. Text selection kita hilangkan saja. Shape from data kita oke. Lalu javascript. Karena kita tidak isi javascript kita hilangkan. Lalu ada external ini kita juga hilangkan. Compute requisite ya kita biarkan. Nah ini. Ini. Adalah bagian low cross origin. Atau for local data kita hilangkan juga. So. Global title kita hilangkan. Home button kita hilangkan. Nah mungkin hanya segini teman-teman yang kita pakai. Nah setelah selesai setting teman-teman. Kita langsung saja pilih di bagian bawah. Nah bagian bawah itu ada dua pilihan. Build Android APK. Build Apps Bundle. Kita pilih saja build Android APK. Karena nanti akan kita install di HP Android. Kita pilih teman-teman. Nah jadi akan ada pilihan. Be patient to apply to non-reflection. Well press ok to app. Apakah setuju? Kita tekan ok. Maka proses rendering dari HTML ke APK sedang berjalan. Nah jika sudah selesai rendering APK created successful. Nah jadi teman-teman bisa pilih finish ya. Jadi tinggal tekan tombol finish ya. Klik finish. Maka aplikasi teman-teman sudah jadi. Nah kita langsung lihat aplikasinya. Jadinya seperti apa teman-teman. Nah kita lihat dalam folder ini. Nah ini dia teman-teman aplikasi kita. Yaitu jenis-jenis hewan. Ya disini ada versi 1.1 ya. Atau 1.0. .apk Dan aplikasi ini bisa teman-teman langsung copy ke AP Androidnya. Nah langsung saja kita coba copy ya. Kepi Androidnya. Saya klik saja aplikasi jenis-jenis hewan ini ya. Yang tadi sudah kita pindahkan. Jadi langsung kita install ya. Aplikasinya. Kita coba install teman-teman aplikasinya. Nah setelah itu setelah selesai. Kita akan buka teman-teman. Nah kita abekan ya. Nah kita akan buka aplikasinya yang tadi setelah kita install. Ini dia aplikasi saya teman-teman. Nah setelah install kita akan buka aplikasinya. Seperti apakah jadinya. Nah jadi jadinya seperti ini teman-teman. Nah jadi ini adalah aplikasi yang tadi setelah kita buat. Jadi jenis-jenis hewan. Langsung saja kita pilih materinya. Lalu kita mainkan. Tombol hyperlinknya. Kembali. Lalu kita pilih profil juga sudah. Lalu kita pilih quiznya. Nah pada bagian quiz ini kita start quiznya. Ya. Kita lanjutkan. Sudah selesai teman-teman. Jadi demikianlah cara mengubah file PowerPoint ke dalam aplikasi APK. Dan teman-teman juga bisa kreasikan kembali. Jadi sebagus mungkin. Jadi nanti ada animasinya. Ada musiknya. Ada videonya. Dan sebagainya. Jadi ini adalah tutorial paling dasarnya. Jadi teman-teman bebas untuk mengkreasikan file-file teman-teman. Nah mungkin itu saja teman-teman. Untuk tutorial ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.